Intro Kembali ada menyaksikan Kominfo Newsroom Pemirsa Restoratif Justice merupakan upaya pejelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku korban dan pihak terkait lalu kemudian bersama-sama mencarikan pejelesaian atau mediasi mengenai adil tanpa perlunya hukum pidana dan pebirsa instrumen pemulihan tanpa pidana ini sudah dilakukan oleh pedagang hukum di Indonesia seperti PORI, Kajagung dan juga MA namun pertanyaannya saat ini adalah seperti apa konsep dari Restoratif Justice tersebut dan apakah Restoratif Justice ini mampu berdaikan citra dari aparat pedagang hukum yang lebih humanis dalam pedagang hukum dan untuk menjawabnya pebirsa kita akan berdialog pada malam hari ini dengan PLT Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Republik Indonesia Bapak Dahana Putra Selamat malam Pak Dahana Selamat malam Mbak Mona Selamat malam Pemirsa GPR TV yang berbahagia Baik Pak Dahana saat ini kita melihat di media sosial di berbagai pemberitaan mengenai Restoratif Justice masyarakat ada yang sudah paham mengenai Restoratif Justice ini tapi masih ada yang menerka-nerka seperti apa konsep dari Restoratif Justice tersebut tapi kalau kita lihat secara garis besar Pak Dahana ini Restoratif Justice kan merupakan penyelesaian tanpa adanya hukum pidana berarti ini mengarah pada penegakan hukum yang humanis lalu pertanyaannya Pak sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan penegakan hukum yang humanis ini apakah dengan langkah ini mampu menjaga komitmen dari penegak hukum agar bisa menegakkan hukum dengan hadil Pak? ya baik Bu Mona sebelum saya jelaskan lebih lanjut mungkin alangkah baiknya saya menyampaikan terkait definisi atau batasan Restoratif Justice atau IRJ ya jadi IRJ ini itu suatu proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban juga masyarakat yang tujuannya adalah bukan pembalasan tapi pemulihan ya itu poinnya dari sana jadi dengan konteks seperti itu bahwa keadilan itu sesuatu yang sangat didampakan oleh setiap orang pada saat berhadapan dengan hukum nah IRJ itu lahir karena dipandang sangat penting untuk dilakukan ya proses perkara pidana dengan pendekatan IRJ nah tentunya IRJ-nya pun juga harus ada suatu kualifikasi Mbak terkait perkaranya jadi tidak semua perkara pidana itu dapat di IRJ-kan tadi begitu baik lalu sebenarnya yang ingin dicapai lebih spesifik oleh pemerintah dengan Restoratif Justice ini seperti apa Pak? ya pertama adalah ultimum remedium ya sejauh mungkin pelaku tindak pidana itu tidak di pidana penjara dengan persyaratan ya tindak pidana itu dari segi kerugian tidak lebih dari 2.500.000 ada suatu apa kesepakatan ada pelaku dan korban ya dan juga ada suatu apa namanya ada peganti rugi walaupun juga yang lain nah tentunya ini menjadi satu hal yang menarik pada saat apa APH ya ada kepolisian kejaksaan kemagung bahkan juga kumham kumham pun juga sedang menyiapkan peraturan ya terkait pelaksana IRJ karena memang penting IRJ ini ya suatu kebutuhan hukum terhadap perkara pidana yang sifatnya yang tidak serius ya nah alangkah baiknya memang ke depan sedang kami pikirkan bahwa untuk restoratif justice ini perlu diatur dalam suatu undang-undang khusus ya saat ini kan kita lihat ya politinya sendiri ya kejaksaan punya sendiri makam magung makam juga kumham yang notabene ya itu ada satu perbedaan nah alangkah baiknya adalah bahwa IRJ itu diatur dalam satu undang-undang yang akan digunakan oleh semua Pak Lembaga baik Pak Dana yang kita tahu bahwa pendegakan hukum atau hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku ini merupakan salah satu bentuk agar pelaku tersebut jerah namun kalau kita lihat saat ini restoratif justice tersebut tidak adanya kasus tersebut dilakukan hukum atau hukum pidana diterapkan pertanyaannya Pak apakah ini tidak membuat hukum kita seolah-olah menggampangkan atau meringankan hukuman kepada korban dan seperti apa saja kasus pidana yang bisa digunakan konsep dari restoratif justice ini Pak ya baik contoh yang nyata adalah kasus anak berhadapan yang hukum yang sudah diatur dalam Udara-Udara nama 11 tahun 2012 tentang sistem perdanaan pidana anak disana menjelaskan bahwa terkait anak berhadapan dengan hukum itu sejauh mungkin ada suatu proses diversi pengalihan divers ya pengalihan dari proses formal ke informal tujuannya apa tujuannya adalah IRJ persoalannya adalah apakah semua tindak pidana yang dilakukan anak itu bisa di-RJ kan oh tidak tindak pidana yang ancaman pidana tidak lebih dari tujuh tahun itu bisa di-RJ kan tapi contohnya pembunuhan itu gak bisa di-RJ kan jadi memang ada suatu kriteria ya tindak pidana apa saja yang dapat di-RJ kan baik mengenai kriteria ini Pak Dana apakah di setiap negara memiliki kriteria yang sama dalam penerapan konsep dari restoratif justice tersebut dan menurut Bapak kalau kita lihat saat ini kondisi di Indonesia itu kasus seperti apa saja yang ini seharusnya menggunakan konsep dari restoratif justice selain yang sudah pasti adalah terkait dengan kasus yang melibatkan anak tersebut Pak ya pertama adalah kalau kita lihat ya ada suatu tindak pidana yang sejatinya dari segi kerugiannya itu tidak besar bahkan mahkamah agung pun memberikan suatu batasan yang kerugiannya di bawah 2.500.000 ya kalau seperti ini adalah bahwa perkara-perkara pencurian yang dulu kita pernah dengar tuh nenek minah itu ya yang luar biasa diperkarakan dipidanakan nah seharusnya dia tidak perlu diperkarakan dipidanakan dia dialihkan kepada proses RG nah jadi RG ini juga ada satu kriteriannya dan tentunya terkait perkara yang memang dari segi apa kerugiannya tidak lebih dari 2.500.000 ya boleh dikualifikasikan ya tindak pendana ringan lah seperti itu baik itu menurut Bapak adalah beberapa hal yang bisa diterapkan konsep restoratif justice selain itu Pak Dana di Indonesia saat ini yang juga sangat gencar-gencarnya dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah pemberantasan korupsi lalu apakah restoratif justice ini Pak Dana bisa diterapkan juga dalam pemberantasan korupsi dan seberapa jauh efektivitas restoratif justice ini membuat jerah para koruptor mengingat para pelaku koruptor ini seringkali menyimpan asetnya di luar negeri dan sulit untuk dikembalikan Pak iya kalau untuk kasus tidak pindah korupsi itu kan tidak boleh dikirkan kenapa contohnya di pasal 4 saja undang-undang tidak pindah korupsi itu yang mengetahkan bahwa walaupun sudah mengembalikan kerugian negara itu tidak menghilangkan proses penutupan itu kalau seperti ini bahwa itu tidak bisa menulis RG tadi jadi kami sampaikan juga Mbak Mona jadi di RKWP saat ini yang sudah disahkan kemarin oleh DPR sesungguhnya sudah memuat RG ini hal menarik pada saat kita akan terapkan karena si hakim ada namanya judicial pardon hakim boleh loh tidak boleh memutus perkara dalam konteks pidana penjara boleh karena mungkin hakim melihat ini tidak ada nilai keadilannya jadi pada saat ada suatu konflik antara nilai keadilan di kepastian maka hakim itu mengedepankan nilai keadilan contohnya tadi ada suatu perkara yang menurut hakim ini tidak adil kalau dia pidana penjara maka dengan adanya suatu ya pasal dekat judicial pardon bahwa hakim boleh tidak untuk menjatuhkan pidana penjara itulah hal yang kita sebutkan dalam RKWP dan juga banyak pasal-pasal yang lain yang sesuai dengan apa namanya restoran justice begitu Mbak Mona baik tadi juga Bapak sempat menyampaikan adanya kasus seperti Nenek Mina yang melakukan tidak pidana namun sudah diterapkan restoratif justice begitu payah dalam kasus tersebut dan saat ini bagaimana dari pemerintah atau Kemenkumham juga kita memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada penegak hukum ini agar mereka sama-sama memiliki konsep satu tujuan mengenai restoratif justice ini tapi kalau misalnya ini tidak disamaratakan mengenai konsep tersebut takutnya nanti pada saat pelaksanaan penegakan hukum ini menjadi berbeda lagi Pak ada lagi kasus-kasus baru yang ditimbulkan karena ketidaksepemah pahaman tersebut Pak Dana sejauh ini sejauh ini memang setelah adanya undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem penerbidanaan itu ada suatu kegiatan bintek terpadu dengan teknis terpadu disitu ada kepolusian kecasaan lawyer juga dan juga tugas masyarakat yaitu peming kemasyarakatan mereka dilatih kurang lebih 2 minggu dan sudah sekian tahun sudah ada kegiatan dan diharapkan mereka akan menjadi mentor dari masing-masing kelembaganya nah itu akan dibangun suatu persepsi dekat RC bahkan juga diharapkan sudah bergeser tuh Mbak Mona tidak hanya kasus-kasus yang kualifikasinya yang tidak berat ya tadi saya sampaikan ada kriterianya ada kriteria rugi dan juga apa kerugiannya pun juga tidak lebih dari 2.500.000 seperti itu baik dan yang paling penting adalah calon-calon penegak hukum di Indonesia juga harus mengetahui bagaimana konsep dari restoratif justice ini kalau kita lihat sudah ada di KUHP ini berarti kita sudah mengikuti perkembangan zaman penegakan hukum di Indonesia saat ini Pak dan kalau di universitas seperti apa kita melakukan sosialisasi atau mata pelajaran mengenai restoratif justice ini sudah sudah sangat gencarkah dilakukan sejauh ini seperti apa Pak ya pertama kami sudah lakukan langkah-langkah walaupun memang belum optimal ya ghost to campus ghost to campus ya dengan adanya konsep ya kalau dalam konsep dulu itu kan penelanannya pemenjaraan ya ada balas dendam ada re-intrigus sosial sekarang sudah terhadap justice dan ini pun juga kita memberikan semacam apa penguatan ke berbagai stakeholder baik masyarakat maupun juga perubahan tinggi nah makna disini adalah bahwa tolong dong ke depan ya diperkuat juga bahwa memang legal akal itu sangat penting karena memang dalam konteks budaya hukum itu walaupun itu legal saksinya kuat ya substansi hukumnya kuat terus aparnya kuat tapi kalau masyarakatnya masih berpandangan bahwa itu sifatnya pembalasan atau deteransi penjaraan pun gak akan berhasil jadi harus ada tiga pilar yang harus dilakukan antara masyarakat ya tinggi dan juga pemerintah untuk menguang mindset terkait pola pemindahan karena tadi RJ itu kan ya poinnya adalah pemulihan kalau masyarakat melihat bahwa ini loh ini apa namanya dianggap ada semacam kayak code and code ya ada volusi padahal itu memang itu RJ seperti itu ya inilah memang masyarakat perlu kita apa kita cerdaskan dengan ya apa namanya untuk memahami secara utuh konsep RJ itu demikian baik berarti ini kembali lagi ke mindset masyarakat bahwa penegakan hukum ini bukan ajang untuk balas dendam tapi adalah mencari bagaimana kita menyelesaikan kasus ini mencari solusi dan juga antisipasi kasus-kasus besar lainnya akan terjadi Pak Dana terima kasih banyak sudah berbincang-bincang memberikan edukasi mengenai restoratif justice pada Kominfo Newsroom kali ini kita akan bahas lagi Pak di waktu lainnya mengenai restoratif justice dan penerapannya di Indonesia terima kasih sekali lagi Bapak selamat melanjutkan aktivitas selamat malam selamat malam GPR TV dan pemirsa sekalian terima kasih baik pemirsa itulah dialog kita bersama dengan PLT Dirjen Peraturan Perundang-Undangan KM KU HAM Republik Indonesia Bapak Adhana Putra setelah Pariwara kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya tetaplah bersama Kominfo Newsroom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!